Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada Yang sedang viral Di medsos Yang mengatakan bahwa Mengucapkan Sadaqallahul azim Ketika setelah Selesai membaca Quran Itu adalah bid'ah Dan bid'ah Menurut wahabi Itu adalah neraka Karena setiap bid'ah itu Sesat Dan itu neraka Wa inna kulla bid'atin dolalah Wa kulla dolalatin Finar Jadi kalau misalnya Kita membaca Quran Kemudian ditutup dengan Sadaqallahul azim Itu kita masuk neraka Contohnya A'udhu billahi minash shaytani rajeem Yauh ma'ya Yuhshar A'udah Allah Il'an Nari Fahum Yuzahun حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون صدق الله العظيم Nah itu katanya itu bid'ah dan kita yang mengusapkannya masuk meraka Jadi orang membaca Quran masuk neraka gara-gara mengucapkan صدق الله العظيم Kenapa saya katakan masuk neraka? Ya karena kalau wahabi itu kan mengatakan setiap bid'ah itu neraka, sesat Tapi bagaimana ya kalau misalnya orang setelah selesai membaca Quran Kemudian dia mengucapkan dengan bahasa sendiri contohnya Wa yawma yuhshar a'daa Allahi ilan nari fahum yuza'oon Wa yawma yuhshar a'daa Allahi ilan nari fahum yuza'oon Wa yuhshar a'daa Allahi ilan nari fahum yuza'oon Ya Allahi ilan 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 fahum yuza'oon Yang kau ucapkan ini Benar sekali firman-firmanmu ini Apakah kau mengucapkan seperti itu masuk neraka enggak ya Itu kan terjemahan dari sodakallahul azim Maksud dari sodakallahul azim Jadi ketika orang setelah membaca Al-Quran Kemudian dia mengucapkan sodakallahul azim Yang arti dari sodakallahul azim itu adalah Ya Allah Benar yang kau ucapkan ini Benar yang kau firmankan ini Apakah dengan mengucapkan itu Kemudian seseorang masuk neraka Kok akal saya enggak nyambung gitu Itu saja Mudah-mudahan Bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati